Intro Pemirsa sebanyak 13 tim mengikuti lomba mural tingkat umum sekalimantan selatan dalam rangka memberiakan hari jadi provinsi kalimantan selatan ke 74 tahun dan diselenggarakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Mereka pun diberikan kebebasan menggunakan cat yang akan dilukiskan di tembok tersebut namun lukisannya harus disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh Pak Ritia Sebanyak 13 tim mengikuti lomba mural tingkat umum sekalimantan selatan dalam rangka memberiakan hari jadi provinsi kalimantan selatan ke 74 tahun dan diselenggarakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Masing-masing tim maksimal hanya berisikan 3 orang ini telah mengembangkan seni rupanya dengan melukis di tembok kantor yang berada di Janasan Basri, Banjarmasi Utara Mereka pun diberikan kebebasan menggunakan cat yang akan dilukiskan di tembok tersebut namun lukisannya harus disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh Pak Ritia Hasil terbaik dari lomba mural ini akan ditentukan oleh 3 orang dewan juri yaitu Suwar Gia, Nanang Emyus, Wan Rohyad Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Weta Kuni Prima TV besokan Senin 22 Juli 2024 memberikan lomba mural ini baru pertama kali diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan namun pesertanya sebanyak 13 tim yang berasal dari 13 kabupaten kota sekalimantan selatan Tujuan dari lomba mural ini ujar Suharyanti untuk mengangkat keberagaman seni wan budaya di Banua sesuai dengan visi wan misi Taman Budaya yaitu pelestarian wan pengembangan seni wan budaya Suharyanti menyatakan lomba mural ini secara kadang langsung memperindah lingkungan Taman Budaya Tujuan lomba mural ini yang pertama mengembangkan seni mural dan meletakkan seni mural yang kedua bahwasannya karena seni mural ini adalah seni yang berkomunikasi dengan penimbang seni dan ada sembatan pesan-pesan yang disampaikan di Taman Budaya kepada penimbang seni yang bertunjung di Taman Budaya jadi karena Taman Budaya adalah visi-visinya pelestarian dan penggembangan seni dan budaya maka konsep-konsep yang dibuat peserta ini atau nanti karya seni yang dilukiskan melalui dinding ini ini yang berhubungan atau bernuansa seni dan budaya baik dalam instrumen musik tradisi atau pergelaran seni yang di Kalimantan Selatan nah ini adalah selain itu sebagai untuk menghiasi lingkungan di Taman Budaya sehingga nanti seni mural ini bisa lebih dikenal kepada pengunjung Taman Budaya selain kita juga memberikan pesan-pesan atau edukasi kepada penikmat dan pengunjung Taman Budaya Nanang Emius selaku Dewan Juri menyatakan dalam lukisan murah terdapat pesan yang akan disampaikan bagi nang melihatnya sehingga nang dinilai salah satunya adalah keindahan dari lukisan tersebut saya hanya menghadirkan sesuatu yang diharapkan bisa jadi bagus bagi indah jadi yang dinilai nanti ya pasti indahannya pasti banyak sekali masalah posisi penguanaan masalah masalah tema kan sudah dibuka jadi sesuai tema apa tidak harus jadi kalau syarat-syarat yang yang diminta untuk menjadi karya yang baik itu ternyata tekniknya ini teknik media, mixed media campuran bebas, keadaannya bebas itu yang akan dinilai sama Dewan Juri Rohyad menambahkan peserta harus kade lepas dari tema nang sudah ditentukan skill pelukisnya, hasil karyanya harus komunikatif agar orang nang hanya sekilas melihat sudah dapat menangkap maksud dari lukisan tersebut sedangkan yang terpenting adalah lukisan ini adalah hasil dari karyanya atau keadaan menciplak ampun orang lain nah ada satu, yang paling utama adalah ini karyanya asli karyanya ya Orsina ya Orsina bilenya kada karya asli karyanya berarti itu patah sebagus apapun pasti ada artinya belum dipublikasikan? artinya karyanya seorang ada, bukan di belakang dari karya orang lain walaupun karya ini sudah pernah dibuat tapi dibuat lagi tapi karyanya dia? karyanya dia? iya boleh, boleh tapi asal karyanya seorang ya sendiri Orsina artinya dia bukan pernah dibikin orang ini sampai seperti ini, waktu penjurian ini diputuskan juara ternyata dari peserta, kita misalkan dari yuri mungkin ada sempat melihat bahwa ini ada ori abis itu masalah kebagusan itu kada kawa yuri dianggugat tapi kalau sama orisinalitas karyanya itu kalau ada dari yang lain memadahkan oh ini karyanya kada asli dan dibuktikannya ternyata itu batal nah itu yang kawa membatalkan kalau yang lain kada kawa masalah kebagusan, masalah teknik, masalah selain tema itu kada kawa itu keputusan hak prioritas yuri yang yuri kada kawa itu adalah orisinalnya itu harus pernah nah kejadian seperti itu? pernah, batal loh salah satu tim peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rizky menyatakan teman yang dapatnya adalah permainan tradisional bakiak kendala yang dihadapi Ujah Rizky lantaran membuat sekesannya di malam hari sehingga memakan waktu yang lumayan lawas apa step by stepnya dari desain itu setelah desain baru sketsa dan sketsa pun untuk dikirim dulu supaya hasilnya itu akulasinya bisa menekati dari desain yang pilihan pakai ini apa? mixed media, ada jet, kembok, dan ada spray pen khusus untuk menggambar ada bedanya lah penggunaan spray pen sama? bedanya dari varian warna mungkin sudah bisa memilih ya sedangkan kalau jet kita perlu meng-mix dulu dan dari segi proses penggradasian lebih mudah ketika memakai spray pen kalau pengerjanya ini beri waktu berapa jam nih mas? 5 jam untuk basic 3 jam untuk basic dan 2 jam untuk bagian detailing tapi saya disini fleksibel aja mana yang perlu untuk di dating di detailing dulu mana yang basic dulu jadi peserta dari bancar baru menyatakan kadang mengalami kendala dalam melukis tema yang didapatnya yaitu musik panting namun dalam lomba ini bekerjaran dengan waktu lantaran ada batasan waktu yang telah ditentukan di lepet waktu aja bertarung dengan waktu maksudnya waktunya ini maksudnya kan karena berbatas waktu jadi harus kejar tayang ini berapa gila waktunya? waktunya kurang lebih 5 jam 5 jam itu kalau untuk mana masih belum cukup kan? cukup, cuman orang istirahatnya harus gas terus terus nih panggungannya udah pernah ikut panggung pakai nijualan sebelumnya? pernah sering panggung lah sepertinya ngarapannya juara lah insya Allah jadi tema yang didapat nih apa yang anak ditonjolkan di musik panting kan sudah biasa aja kalau memakai nijualan musik panting? mungkin tetap di tema musik panting cuman lebih mengkontraskan musik pantingnya dengan background-backgroundnya terima kasih